Perlu dianalisa kata-katanya dulu lah, yaitu jangan menggunakan kata-kata pemencatan nanti. Kita sungguh sama BBMU fenomena ketika ada seorang sosok keiman. Kemudian banyak ditentang oleh pendahulu-pendahulu yang sudah menganggap dirinya mapan terhadap satu pemahaman yang salah. Seperti contohnya mengatakan klaim bahwa Pak Ali itu cucunya Rasulullah. Itu kan sudah pemahaman yang mapan ketika itu ada orang yang menkajiditnya dengan bukti-bukti ilmiah. Itu biasa lah terjadi pergolakan, bahkan bisa terjadi sampai intimidasi, bahkan pengusiran, bahkan dianggap sesat, bahkan terjadi pengusiran. Jadi nggak usah, masih berarti kalau Sumbah Maki Ima Dutin itu nggak di LBM, lu biasa, uang LBM-nya juga tidak pernah bakul masaknya. Ya, itu. Masalah yang berkaitan dengan pemencatan iklimat dari BBMU, satu yang harus ditangkap oleh warga Nahdunin dan rakyat Indonesia, kata-kata pemencatan. Itu bukan pemencatan, itu bukan kata-kata pemencatan ini, konotasinya tidak baik. Jadi kalian ini diajari akhlabul karimah oleh Rasulullah SAW dan oleh para ulama-ulama yang itu, maka gunakanlah kata-kata yang mengindikasikan satu asumsi yang baik. Saya memang belum bisa komunikasi dengan iklimat, karena iklimat mungkin masih sibuk. Tapi saya sudah mendengarkan dari Kemubarok, Petua BWI, Askal Satu Dila Jawa Tengah, dan dia juga sebagai Wakil Ketua di pusat, BWI Surah Satu Dila. Kemudian saya juga sudah membaca suratnya, yang ternyata kalau saya baca suratnya bukan pemencatan, apalagi ada isu pemencatan secara tidak pernah. Yang saya lihat itu ternyata yang saya baca itu reshapel kekomunisasi. Ini perlu dianalisa kata-katanya dulu, ya itu jangan menggunakan kata-kata pemencatan, nanti kita sungguh sama BBM, sungguh sama orang. Ini reshapel organisasi, dalam hal ini adalah LBM-BBM. Reshapel organisasi itu salah satu daripada mekanisme organisasi yang wajah, yang biasa dilakukan ketika organisasi itu memerlukan suatu progresivitas di dalam program-programnya, pencapaian program-program, target-targetnya itu, ada kemandegan, ada keterlambatan, maka di antara beberapa pengurus itu perlu diadakan reshapel. Seperti halnya juga reshapel kekomunisasi. Jadi ini bukan pemencatan. Kita baca dulu wajahnya ini reshapel organisasi. Ini secara objektif tulisannya. Ada pun faktor daripada kenapa aku ada reshapel. Mungkin kaitannya bukan dengan kisimat saja, karena yang direshapel bukan diimat saja di situ. Ada juga beberapa yang lainnya diganti. Dan itu menurut saya wajah-wajah sedang. Kemudian tinggal mungkin faktor ada indikasinya, indikasi subjektif bisa ada. Rasul Umbama karena kisimat itu adalah orang yang paling vokal dalam masalah yang berkaitan dengan perjuangan nasab. Rasulullah SAW yang dicampurkan oleh Ta'al. Ini beliau yang sangat lantang. Dan beliau ini adalah yang peneliti. Jadi hak ilmiahnya itu ibaratnya itu ada sama beliau. Maka mungkin juga mungkin segedik banyak faktor itu ada. Tapi artinya reshapel satu organisasi itu sebuah kuat. Artinya bukan berarti perjuangan masalah yang berkaitan nasab itu matik dengan reshapel itu. Perjuangan masalah kayak NU-an itu matik. Keibat masih tetap. Nah, kisimat ulama masih tetap diakui seperti NU. Ulama NU yang harus diapresiasi. Seluruh gagasan-gagasan yang bersebut ilmiahnya, itu harus diapresiasi oleh pengurus NU. Maka dari itu, saya menanggapi itu. Tidak usah sangat jalan. Itu analisa Allah ini. Jadi, kita tidak usah bisa mesak-mesak. Ada pun faktor-faktor yang subjektif. Itu kan hanya dilakukan oleh orang-orang. Nanti Allah yang akan membuatkan. Bintang Allah karena Allah. Bersama kita dulu tidak usah terlaluan. Tidak ada pengaruhnya dalam masalah perjuangan kita ini. Masalah perjuangan kultur NU-an itu lama. Perjuangan rakyat dan kebangsaan dan keagamaan ini memperjuangkan nasab luar semua, mensucikan nasab luar semua dari pencampokan-pencampokan. Tidak ada pengaruhnya. Tetap itu akan dilakukan dan akan digerakkan di seluruh rakyat. Akan terus berjuang. Tetap terus berjuang. Tadi di LPN, PPN punya juga tidak pernah mengadakan bahful masalah nasab. Ya, akhirnya sama saja kalau itu. Beliau ada di dalam, beliau ada di luas. Kok tetap yang mengkaji tentang masalah nasab ya? Ya, bagaimana itu kita tidak usah khawatir. Bahwa kehidupan tetap ada. Dan kehidupan tetap eksis. Dan kehidupan tetap jadi acuan seluruh rakyat Indonesia selama-selama nasab luar. Jadi artinya kita tidak usah terlalu khawatir. Kita berjuang tidak harus di struktural NU atau NU secara struktural. Kultur juga akan lebih kuat daripada semua. Kalau seumpama kita analisa secara voyer yang terjadi pergolakan di NGDN, Sepertinya alasan itu ada. Walaupun tidak semuanya itu. Tapi alasan itu ada. Tapi saya tidak itu. Ini adalah jadi peraduga tidak bersalah. Alasan itu mesti ada. Dan saya yakin masih ada lah. Tapi itu tidak jadi masalah. Perjuangan kita adalah perjuangan kerakyatan. Ini bukan sekedar perjuangan ke NGDN. Walaupun saya aku ini perjuangan ke NGDN juga. Karena yang banyak korban Mbak Ali adalah orangnya. Nah ini terjadinya di kalangan nahdi yang bagian khususnya adalah orang-orang masyarakat umum. Cuma saya harapkan ya kepada seluruh pengurus daripada lakukul lakuk itu. Untuk lebih aktif kembali tentang masalah. Apresiasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi terhadap peranahdi yang ada di bawah khususnya. Karena ini yang berkaitan dengan Mbak Ali baik pembelokan sejarah, pemalsuan makam. Kemudian juga persekusi terhadap para ulama dan orang-orang NGDN. Yang ada satu kriminalitas-kriminalitas yang juga problem mereka itu. Itu bukan hok itu. Dan itu pun sudah menghadapi. Dan saya sendiri juga menghadapi. Ada makam palsu ada ini menghadapi. Artinya di sini pengurus NGDN itu tidak boleh menunggu mata. Tapi ini sebetulnya TNGDN itu adalah jadikan acuan terdepan. Untuk mengkaji itu semuanya karena korban semuanya kebanyakan orang-orang. Maka dari itu untuk perjuangan masalah nasab dan masalah Baalmi. Baik yang menganggut nasabnya atau program kumpul dalam rangka merebut Indonesia. Mencampurkan sejarahnya, pembelokan sejarahnya, pemalsuan makamnya. Dan sudah umpamah persekusi dan tindakan-tindakan kriminal atau boling terhadap rakyat Indonesia. Atau mentalitasnya yang menekan atau menganggap rendah rakyat Indonesia. Ini adalah perjuangan ke rakyat. Bukan sekedar perjuangan NU secara struktur. Artinya struktur NU yang kalau bergerak seakan itu kan tanggung jawab. Tapi kalau supaya mereka tidak mau bergerak ya, kita tidak ada masalah. Kita adalah rakyat di Indonesia untuk bergerak. Nah, diem juga dari bawah harus bergerak. Tanpa harus mengandalkan NU secara struktural. Nah, kalau kita mengandalkan NU secara strukturnya, kita sulit juga. Juga-juga karena di NU juga berbeda-beda kan. Nah, secara struktur organisasi tidak bisa dikompak. Maka dari itu di sini bolehlah disalurkan. Jadi, keimat kan pasti ada wadahnya di antara PWI perjuangan wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali-wali. Nah, tapi saya secara pribadi dapat menjumpulkan. Tapi, fenomena ketika ada seorang sosok keiman, kemudian banyak ditentang oleh pendahui-pendahulu yang sudah menganggap dirinya mapan terhadap satu pemahaman yang salah. Seperti contohnya, mengatakan klaim bahwa Mbak Al itu cucunya Rasulullah. Itu kan sudah pemahaman yang mapan. Ketika itu ada orang yang mentajeditnya dengan bukti-bukti ilmiah. Itu biasalah terjadi pergolakan, bahkan bisa terjadi sampai intimidasi, bahkan pengusiran, bahkan dianggap sesat, bahkan terjadi pengusiran. Imam Syafi'i dulu ketika bertentangan dengan Imam Malik, itu sama ulama-ulama yang madhab maliki yang memegangnya ahdul hadir, itu menganggap Imam Syafi'i sesat. Bahkan saking bencinya sama Imam Syafi'i ada kata sigil yang menyebutkan bahwasannya, Kalau saya mampu membunuh orang, maka yang pertama kali saya bunuh adalah Syafi'i, karena Syafi'i itu adalah orang yang paling pantas dibunuh di dunia ini. Itu saking bencinya, jadi tidak jadi masalah. Imam Al-Fusyairi itu seorang ulama besarnya, yang punya kita berisalat al-Fusyairi ya, itu diusir dari kampungnya. Karena mereka tidak tahu, diusir. Begitu sudah tinggal ke kampungnya, baru itu Allah membesarkan Imam Al-Fusyairi, Sehingga kemudian mati, jadi ulama besarnya, Imam Al-Fusyairi, masyarakat yang mengatakan Imam Al-Fusyairi itu kembali ke kampung, Imam Al-Fusyairi mengatakan, saya tidak akan pindah dari satu desa di mana Allah membesarkan saya. Berarti, iya sudah biasa, ada begini, ada begini, ada begini. Ada orang semacam, Imam Al-Fusyairi itu, menurut saya itu fenomena yang biasa di dalam kajian gaduh ilmiah dan tajidid, tajidid dalam masyarakat, tajidid dalam ilmi, pembaruan dalam masyarakat. Itu pasti akan seperti itu, kita jangan kaget lah. Tapi kita tetap berjuang, karena ini adalah persoalannya, persoalan keagamaan, persoalan Rasulullah, pensucian masyarakat Rasulullah, persoalan, pensucian nama baik Rasulullah juga. Kemudian persoalan kebangsaan, dan termasuk persoalan keiluman. Jadi PWI dan Laskasabillah ini gerakan kultur NU, untuk bergerak dalam menangani dunia. Kenapa? Ya kalian bisa mengerti dan bisa tahu tanpa harus saya hadari, karena memang dari sebut NU itu belum bergerak. Jadi kalau Subbamah dibidarkan, ya hancur dulu Nafim. Karena kita buatlah wadah, jadi dia tidak mengatasi nama kan kubu, tapi kita bisa bergerak melebihnya. Untuk sahabat-sahabat pasu-pasu-pasu, kita bergerak tetap bela bangsa, bentengi masyarakat, bentengi rakyat, bentengi bangsa, bentengi agama, berkhidmatlah kepada Rasulullah sahabat. Karena kita mensucikan nasabnya, mensucikan nama baiknya. Jangan mundur selangkah pun, karena kalian ini adalah pasukan yang dinanti oleh Rasulullah sahabat. Pasukan yang dinanti oleh Allah yang ditunjuk untuk membendahkannya. Karena isyaratnya sudah banyak sekali ya. Walaupun kalau diungkapkan nanti sangkanya, Rasulullah sahabat nanti sangkanya saya mirip kaya-kaya Ba'al. Makanya yakinlah, ini pergerakan-pergerakan bangsaan, rakyatan. Ini sudah harus bergerak. Karena ini Allah sudah menunjukkan data-data yang konkret, data-data yang real bahwa siapa itu Ba'al, nasabnya bagaimana, pergerakannya bagaimana. Dan ini sudah diketahui secara bersyarat-satunya. Allah membuka. Dan ketika Allah menunjukkan ayatnya, maka kita wajib kita langsung beriman kepada Allah. Dan kita tidak ada alasan untuk menghindar dari ayat Allah. Ini kita harus pertimbang. Jadi, tidak usah. Persibatnya kalau Sumbamaki, Ima Dugintu, tidak di LPM. Lalu biasa. Ong LPM-nya juga tidak pernah baktul masyarakat. Jadi, yang benar-benar ada di sana yang membuat apa. Ilmunya beliau tetap mengalir dan beliau tetap tinggikan oleh Allah. Karena ini adalah perjuangan ilahiyah. Ini adalah merupakan ilahiyah. Di belakang kita adalah ritual Allah. Misalkan Allah, kita akan mendapatkan kemenangan. Maka, berbesar, TBI, Al-Sahabillah. Meratap semua. Kita besarkan, TBI, Al-Sahabillah. Kibarkan, wadisya Allah. InsyaAllah, indonesia. Al-Fatihah. Assalamualaikum.